Gue saya di penjara juga, yang masuk saya jamin kehidupannya, mereka pun saya kasih barang untuk mengedarkan di dalam, sampai saat ini masuk. Jadi memang sengaja dimasukkan, memang untuk? Dimasukkan, untuk mengedarkan di dalam sel. Karena kebutuhan sel itu banyak juga, sama seperti kebutuhan di luar. Berapa persen dari 100 persen penghuni lapas itu pakai narkoba? Hampir semua ya, hampir 75 persen dan 80 persen itu pemakai. Berarti sipir tahu dan kalapas tahu dong? Tahu, itu hal umum. Karena kan kita juga masuk barang itu nggak mudah. Biasanya itu uang tip atau apa segala macam, selalu diminta. Berapa biasa minta? Sipir berapa, kalapas berapa? Ya nominalnya masih jutaan ya, belum ratusan juta. Masih jutaan. Misalnya jutaan, sipir itu dapat berapa sih? Sipir sebulan bisa dapat 5 juta, 7 juta. Tergantung kita bawa masuk barangnya berapa banyak. Bawa barangnya sekian, ya tinggal di itu aja proses. Kalau kalapas dapat berapa sih? Kalapas dia puluhan ya, puluhan juta. Yang paling banyak demandnya, itu di penjara mana? Sepinang. Lebih banyak dia, bandarnya. Salah satunya, banyak anak buah-anak buah saya selama ini. Yang tertangkap di mana, mereka di dalam, ya saya tanggung semuanya. Dia hidup dia di dalam, hidup keluarganya di luar, saya tanggung semua. Sampai dia keluar. Sampai dia keluar. Secanggih apa sih, bisa ngatur peredaran narkoba dalam penjara? Alat-alat mereka canggih dong? Canggih. Mereka alat-alatnya lebih canggih dari pemerintah Indonesia sendiri ya. Masa? Iya. Secanggih apa? Dari mulai telpon, mereka pakai satelit, langsung tumbuh satelit. Tidak ada lagi lewat operator-operator Indonesia. Mereka semua pakai satelit. Jadi gak bisa disadap? Gak bisa disadap. Sangat sulit untuk disadap. Tidak ada habisnya Indonesia. Karena Indonesia target terbesar di Asia untuk peredaran. Untuk peredaran. Kenapa Indonesia jadi target? Karena demand yang begitu besar? Demand yang begitu besar. Keuntungannya juga besar. Hukumannya juga ringan. Soal hukuman? Iya. Ringan. Berarti gak mungkin bikin jerah. Apa sih yang bikin jerah, aparatnya? Dari mana sih kemudian kalau misalnya mau ngabisin ini gitu? Dari mana sih? Biasanya kalau main di hakim itu buat main hukuman. Peringanan hukuman. Gila macem. Anda bayar? Saya bayar. Dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang juga Anda kasih? Uang. Biasanya uang. Mereka hanya uang. Kadang barang tergantung hakim. Hakim maunya apa ya kita kasih. Banyak klien Anda yang hakim, yang pakai juga? Ada banyak. Ada 10 orang. Bagaimana Anda menggunakan uang yang luar biasa banyak ini? Biasanya Anda menghabiskan untuk apa? Biasanya saya habisin buat pesta-pesta aja. Pesta, saya beri barang, segala macem apa, kebutuhan. Kebutuhan dalam hati ya saya lihat orang-orang kaum-kaum yang kurang mampu juga sebenarnya saya kasih. Beramal juga? Beramal. Tapi kan dari duit seperti itu? Duit haram, duit panas? Ya, istilah kata buang sial. Kalau di kalangan ini buang sial. Harus. Anda nggak takut kentangkep? Nggak. Karena saya percaya, saya di dalam pun saya dijamin. Dan keluarpun masih ada tempat buat saya. Kecuali hukuman mati ya. Mungkin banyak yang rapuk. Susah nggak sih keluar dari jaringan ini? Sangat sulit. Karena semuanya itu sudah terpantau oleh bos. Kita pun juga nggak tahu kan anak buah bos seberapa banyak. Yang kita tahu kan hanya segelintir orang yang saya percaya ada 30 orang. Mungkin dari lain ini ada lagi anak buah bos yang mantau saya juga. Bagaimana posisi saya, peredaran saya, perkembangan saya. Dari Jakarta sendiri, selain 5 bos Anda ini, ada juga jaringan-jaringan yang lain? Ada. Banyak. Di Jakarta saja ada sekitar 50 jaringan. Yang saya tahu 50 jaringan. Mungkin lebih. Itu yang saya tahu. Jaringan ini lebih besar atau sama kuatnya dengan jaringan Anda? Macam-macam. Tergantung dari barang sih biasanya. Kalau barang kita bagus, banyak juga jaringan ngambil di kita juga. Mungkin barang itu nggak pernah akan habis. Tidak akan pernah habis di Indonesia. Walaupun mereka menangkap, menyita segala macam, berapa ribuan ton, ratusan kilo ton, itu nggak akan pernah habis. Karena itu cuma sedikit, paling se-ujung jari ya, se-ujung jarinya dari total barang yang ada di Indonesia. Kalau BNN sendiri, gimana ada sebagai bandar ngeliat BNN? BNN saya lihat sih, untuk saat ini, tergantung orang-orangnya sih BNN juga. Sama lah sama yang di Polres, Polda, segala macam. Istilah katanya kan orang Indonesia itu hanya butuh duit. Semuanya ujung-ujungnya duit. Asal kita punya duit, ya lolos. Sampai ke jaringan, kalau kepolisian juga? Kepolisian udah hal umum. Udah nggak bisa di ini lagi. Nggak mungkin dibersihin? Nggak mungkin dibersihkan. Karena memang aparatnya pun pemakai. Kenal sama bandar, kenal barang, nyuplai barang juga, begitu. Seterusnya. Bia Cukai gimana? Bia Cukai juga mengawasi kan? Iya. Bia Cukai ada permainan juga. Maka kita di Bia Cukai itu ada sekitar 5 orang kita pegang di sana. Untuk tiap ininya. Apa peran 5 orang di Bia Cukai ini? Meloloskan barang. Meloloskan barang. Jadi ada pengiriman juga? Pengiriman barang, pengeluaran keluar barang, itu semua dapet dari mereka-mereka ini. 5 orang ini. Oke. Anda punya berapa rekening? Ada 10 lebih. 10 lebih. Kurang lebih satu rekening isinya berapa sih? Tergantung ya. Ada yang 1 miliar, ada yang 800, ada yang 750, paling kecil ya sekitar 250 juta. Anda nggak takut kelacak oleh PPATK nih? Wah, nggak ya. Itu nama rekeningnya udah beda-beda. Ada panggilan untuk berhenti dari dunia hitam ini? Belum. Belum ada. Saya masih menikmati sampai sekarang. Karena keuntungannya lumayan. Bukan lumayan lagi ya. Mungkin kalau mbak sendiri mungkin akan tergiur dengan hasilnya. Yakin kamu? Yakin sekali. Masa? Iya. Benar, benar. Belum ada panggilan untuk tobat berarti? Belum. Masih menikmati. Mau sampai kapan? Sampai seterusnya mungkin ya. Sampai tunggu panggilan. Orang tuana nggak curiga? Tidak. Tidak ada yang tahu. Teman-teman kecil pun nggak ada yang tahu. Semuanya saya dan kawan saya yang baik saya kenal saja. Tahu. Apa enaknya punya uang banyak tapi harus bersikap seperti biasa biasa dan sembunyi dari semua orang? Itu ya konsekuensi. Karena kalau kita terlalu vulgar pun orang akan mencolok. Ini anak kerjanya apa tapi menghasilkan segala macam itu malah akan menimbulkan kecurigaan. Baik dari orang tua, saudara. Bahkan lain-lainnya bakalan imbasnya ya penyelidikan dan penangkapan. Apakah jaringan narkoba ini juga masuk ke istana? Istana sebagiannya sudah masuk. Lewat mana? Itu organisasi lain. Kita belum bisa sampai masuk ke sana. Mungkin ya organisasi ini lebih kuat dari yang bos saya punya. Itu sudah masuk. Ke istana? Ke istana. Oke. Transaksinya besar? Tetaplah bersama kami di Metro Malam Pemirsa karena setelah jeda pariwara berikut, Metro Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Terima kasih.